Seruling perak sepasang walet jilid 6. Ternyata tulisan itu berbunyi demikian. Mohon maaf, aku harus menceritakan hal yang sebenarnya. Orang tua yang mati itu, sesungguhnya bukan ayahku dan aku tidak saling mengenal. Aku amat berterima kasih atas bantuanmu. Sesungguhnya aku mendapat perintah untuk mencuri peta si Kauha Plioktowi yang ada di dalam bajumu. Namun amat sulit bagiku untuk turun tangan mencuri peta itu. Kebetulan aku melihat mayat orang tua itu, maka aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mengelabuhimu. Aku langsung menangis meraung-raung, dan kemudian memukulmu. Akhirnya aku berhasil memperoleh peta si Kauha Plioktowi itu. Kumohon kau jangan membenciku, sebab aku melakukan itu karena terpaksa. Aku tahu, meskipun kau menyimpan peta pusaka itu, namun tidak tahu benda pusaka itu tersimpan di mana. Biar ku beritahukan, agar kau dapat memperolehnya selekasnya. Esok subuh kau harus segera berangkat ke Gunung Anyasan. Di sana terdapat goa Cian Hutong, goa Seribu Buddha. Cari benda pusaka itu, jangan sampai terlambat. Asal kau berhasil memperoleh benda pusaka itu, peta si Kauha Plioktowi pun sudah tiada gunanya. Harap kau jaga diri baik-baik. Dari Chen Xiaoyun. Usai membaca, Chiok Giok Yien merogoh ke dalam bajunya, memang benar peta tersebut telah hilang. Namun cincin pemberian betit coan masih ada. Chiok Giok Yien berkertak gigi. Kelak kalau bertemu, aku pasti tidak akan melepaskanmu katanya dengan penuh kegusaran. Saking gusarnya dia mengerahkan Sam Yang Hui Kang menghancurkan kertas tersebut, sehingga kertas itu menjadi hangus, kemudian hancur bagaikan daun kering. Dia tahu Chen Xiaoyun sudah pergi jauh, tidak mungkin akan berhasil mengejarnya lagi. Ketika dia baru mau duduk kembali, tiba-tiba hatinya tergerak. Ternyata dia terintat akan kata-kata di dalam kertas itu Gunung Anyasan, Goa Cian Hutong. Dia harus berangkat subuh untuk mencari benda pusaka itu. Chen Xiaoyun berpesan demikian, mengapa tidak kesana melihat-lihat? Pikir Chiok Giok Yien. Apabila dia berhasil memperoleh benda pusaka itu, berarti dia tidak akan menyianyikan maksud baik Hos Yung Kou. Kelak kalau berjumpa, harus berterima kasih padanya. Begitu teringat pada Hos Yung Kou, hatinya menjadi kebat-kebit, karena tidak tahu bagaimana keadaannya. Apakah dia telah berhasil memutuskan rantai yang memelenggu dirinya? Sembari berpikir, tanpa sadar dia pun bergumam perlahan. Kakak Siu, cepat atau lambat aku pasti ke Goa Toan Tengtong mencarimu. Di saat bersamanan, jendela berdiri sosok bayangan putih, menyambitkan ke dalam segulung kertas kecil. Namun dalam sekejap bayangan putih itu telah lenyap. Bukan nih. Terkejutnya Chiok Giok Yien ketika melihat ada suatu benda meluncur ke arahnya. Tanpa banyakannya lagi dia langsung menyambut gulungan kertas itu sekaligus melesat keluar melalui jendela, namun tidak melihat apapun. Dia sama sekali tidak menyangka, bahwa di dalam kota kecil ini terdapat begitu banyak pesila tinggi. Padahal ginkang yang dimilikinya sudah tinggi sekali, namun orang yang menyemitkan kertas itu ginkangnya jauh lebih tinggi darinya. Dia berdiri di atas rumah, lalu membuka kertas itu, namun di dalamnya tidak terdapat huruf apapun. Karena merasa dipermainkan, dia langsung mencaci. Kalau kau punya kepandayan, cepat perlihatkan dirimu. Kau jangan seperti kura-kura menyembunyikan kepala, itu bukan orang gagah namun tiada suara sahutan, hanya terdengar suara desirannya. Ciyok Giyok Yien meloncat turun, lalu kembali ke kamarnya. Dia melempar setel perak ke atas meja. Ketika dia baru mau. Ternyata di atas meja terdapat secari kertas. Padahal di saat melesat keluar, dia sama sekali tidak melihat kertas itu. Ciyok Giyok Yien cepat-cepat memperhatikan kertas yang di atas meja. Ternyata pada kertas itu terdapat tulisan berbunyi demikian. Kakak siungmu telah berhasil melepaskan diri. Kalau berjodoh dia pasti akan mencarimu. Namun, kalian pernah bertemu beberapa kali, hanya kau tidak mengenalinya. Pada surat itu tiada nama penulisnya. Yang jelas dia memancing Ciyok Giyok Yien keluar, kemudian masuk ke dalam. Ciyok Giyok Yien masih memegang kertas itu, tapi dia tidak ingat kapan bertemu Ho Siung Kou. Lagi pula dia tidak tahu siapa sesungguhnya penulis surat itu. Namun sepertinya penulis surat itu tahu jelas akan urusan Ciyok Giyok Yien. Kalau begitu berarti dia sudah kenal dengan Ciyok Giyok Yien. Tapi mengapa orang itu justru bertindak sedemikian misterius? Ciyok Giyok Yien terus berpikir. Tiba-tiba dia teringat akan si penulis surat. Itu membuat matanya terbelalak lebar, dan muncul sosok bayangan di depan matanya, apakah Ciyok Giyok Yien adalah kakak Si Yien? Tapi, kemudian Ciyok Giyok Yien menggeleng gelengkan kepala, tidak setuju akan kesimpulannya. Sebab Ciyok Yien menerima perintah untuk mencuri petasi Kau Hap Liok Tau, bagaimana mungkin dia kakak Si Yien? Itu tidak masuk akal sama sekali. Akan tetapi, dia justru tidak ingat lagi akan orang lain. Dia terus berpikir, lalu teringat akan Yap Tihui. Itu membuatnya nyaris tertawa geli. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan kakak Siu Gumamnya sambil menggeleng gelengkan kepala? Kemudian dia berpikir lagi, namun tetap tidak menemukan jawabnya. Ciyok Giyok Yien menyambar kertas itu, kemudian melesat pergi melalui jendela, langsung menuju Gunung Anyasan di tengah malam. Agar tiada halangan dalam perjalanan, dia menempuh jalan kecil yang sepi. Namun Gunung Anyasan amat luas, bagaimana mencari Gowa Cien Hutong? Sebetulnya di mana letak Gowa itu? Di gunung yang begitu luas, mencari sebuah Gowa dalam waktu sehari sungguh tidak gampang. Kelihatannya Chen Xiao Yun berniat mempermainkan Ciyok Giyok Yien. Kalau gadis itu bermaksud baik, mengapa tidak menjelaskan letak Gowa itu? Apabila mencari secara mempabil buta, bukankah? Di saat Ciyok Giyok Yien sedang berpikir, mendadak tampak beberapa sosok bayangan berkelebat di puncak seberang memasuki sebuah lembah. Seketika hati Ciyok Giyok Yien tergerak, dan cepat-cepat melesat ke sana. Di saat dia melesat ke tempat itu, juga melihat tiga kaum rimba persilatan menuju tempat yang sama. Oleh karena itu, dia berkata dalam hati, harus percaya Gowa itu ada, tidak boleh tidak percaya. Maka dia segera mengerahkan ginkang, mengikuti para kaum rimba persilatan itu. Orang-orang itu tampak berebut untuk tiba duluan. Mereka terdiri dari padri, pendeta Tawisme, lelaki, wanita, tua dan muda. Meti mereka kelihatan serakah, seakan ingin memiliki suatu benda. Sekonyong-konyong terlihat lagi beberapa orang, ternyata orang-orang perkumpulan Seng Yien Hoi'e. Karena memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi, tampak badan mereka berkelebatan. Sementara Chiyok Gyok Yien harus melesat cepat, di samping itu, dia pun harus terus mengamati mereka. Mendadak terdengar dua kali jeritan yang menyayat hati bergema menembus angkasa, membuat orang merinding. Chiyok Gyok Yien memandang ke sana. Ternyata orang-orang perkumpulan Seng Yien Hoi'e sedang membunuh beberapa orang. Menyaksikan kejadian itu timbulah kegusorannya. Dia memang amat membenci orang-orang perkumpulan Seng Yien Hoi'e. Namun di saat dia baru mau melesat ke sana, tiba-tiba terdengar suara seruan di depan sana. Gowacian Hutong, Gowacian Hutong seketika tampak begitu banyak bayangan melesat ke sana. Orang-orang perkumpulan Seng Yien Hoi'e juga cepat-cepat melesat ke tempat itu. Ketika mendengar suara seruan itu, hati Chiyok Gyok Yien menjadi tegang. Tanpa banyak berpikir lagi, dia langsung melesat ke sana. Akan tetapi, justru tiada tempat baginya untuk menaruh kakinya. Apa boleh buat? Dia tidak memikirkan peraturan apapun lagi, menginjak bahu seseorang lalu melesat lagi. Dengan kera demikian, akhirnya dia sampai juga di tempat itu. Kini dia melihat begitu banyak orang berebut untuk memasuki sebuah goa. Karena mereka semua ingin lebih dulu masuk, maka terjadilah pertarungan mati-matian. Terdengar suara bentakan-bentakan keras, jeritan menyayat hati, serta tampak berkelebatan cahaya padang, golok dan senjata lainnya. Mereka bertarung mati-matian hanya demi satu tujuan, yaitu ingin memperoleh benda pusaka yang tersimpan di dalam goa Chian Hutong itu. Oleh karena itu, mereka saling membunuh tanpa memberi ampun pada pihak lain. Tentunya yang berkepandaian rendah mati duluan, yang menang langsung menerjang ke dalam goa. Tapi, muncul pula orang lain menghadang, dan terjadilah lagi pertarungan. Karena itu, banyak mayat bergelimpangan di depan goa, sedangkan pertarungan masih terus berlangsung. Suara jeritan, bentakan dan suara rintihan membaur menjadi satu. Justru karena itu tiada seorang pun yang mundur, juga tiada seorang pun yang berhasil memasuki goa tersebut. Sementara mereka masih terus bertarung, mendadak terdengar suara bentakan mengguntur. Saat ini siapapun tidak boleh memasuki goa ini. Kita bertanding di sini, siapa yang menang boleh masuk-masuk hitungan tidak perkataanmu itu sahut seseorang. Kenapa tidak baik, mari kita bertarung kedua orang itu mulai bertarung mati-matian. Terdengar suara pukulan beradu. Plak! Blam! Tempat itu benar-benar menjadi tempat pembantaian. Entah berapa banyak mayat bergelimpangan di tempat itu. Darah berceceran, tampak pula mayat yang tiada kepala. Tangan dan kaki pun berserakan di mana-mana. Sungguh merupakan pemandangan yang amat mengenaskan dan mengerikan. Saat ini Chiok Giok Yien telah tiba di tempat itu. Akan tetapi, dia tidak berniat ikut membaurkan diri untuk ikut bertarung. Dia mengerahkan ginkang lesat melewati orang-orang yang sedang bertarung. Kalau dikatakan, memang sulit dipercaya. Sebab semakin banyak kaum merimba persilatan berada di tempat itu, apakah tiada seorang pun yang dapat menyamai limu ginkangnya? Tentu ada. Boleh dikatakan banyak sekali. Hanya saja tergantung dari keberuntungan masing-masing. Bisa memperoleh benda pusaka itu atau tidak, memang tergantung dari jodoh. Kini Chiok Giok Yien sudah berada di mulut gua-gua. Namun tiada berani langsung menerobos ke dalam. Justru di saat bersamaan, terdengar suara seruan yang gemuruh. Sudah masuk ke dalam seorang bocah cepat bunuh dia. Dia berani memanfaatkan kesempatan di saat kita sedang bertanding, menerobos ke dalam gua. Bunuh dia orang-orang yang sedang bertarung juga langsung berhenti, dan serentak menerja menuju gua. Bukan main. Sebab mereka seling menginjak lantaran ingin cepat-cepat memasuki gua. Sudah barang tentu timbul pertarungan lagi di mulut doa. Cahaya pedang, golok dan senjata lainnya berkelebatan dan mulai terdengar suara bentakan dan jeritan lagi. Sementara Ciok Giok Yien yang telah sampai di dalam gua, melihat begitu banyak gambar budha. Semua gambar budha terukir di dinding gua, kelihatannya seperti hidup. Pada gambar budha itu terdapat tulisan 9 dan tulisan 6. Ciok Giok Yien berdiri sambil berpikir. Saat ini sudah tampak belasan orang sampai di dalam, dan mereka juga sedang memperhatikan gambar-gambar budha. Mendadak salah seorang menerjang ke arah sebuah gambar budha. Orang yang berdiri di belakang juga mengikutinya, begitu pula yang lain, termasuk beberapa padri dan pendek tatu. Sebetulnya para padri dan pendek tatu, telah menyucikan diri, tidak boleh terpengaruh oleh urusan duniawi. Akan tetapi benda pusaka itu memang luar biasa, dapat membuat mereka lupa daratan, bahkan juga melupakan ajaran-ajaran budha dan taosme. Kini di dalam gua Cian Hutong telah dipenuhi kaum rimba persilatan, namun benda pusaka yang tercantum di dalam peta si kau hapliok tau, sesungguhnya berada di mana? Ciyok Giyok Y.I.N. terus berpikir, kalau begitu terus, mungkin benda pusaka tersebut akan jatuh ke tangan mereka. Tiba-tiba dia teringat akan tulisan 9 dan 6 itu mengandung makna apa? Mendadak telinga Ciyok Giyok Y.I.N. menangkap suara yang amat lirih. Kau memang bodoh. Kalau peta pusaka itu hilang, menimbulkan begitu banyak kaum rimba persilatan berdatangan kemari. Peta pusaka telah hilang, hanya dapat mencari benda pusaka lain, namun harus menaruh peta pusaka di atas tanah, barulah akan berhasil menemukannya Ciyok Giyok Y.I.N. tersentak, lalu menengok ke sana kemari, namun tidak melihat orang yang berkata lirih. Ketika dia tertegun, suara lirih itu terdengar lagi. Cepat hitung dari gambar Buddha yang paling besar di tengah itu, suara itu amat lirih, namun kedengaran jelas memberi petunjuk. Ciyok Giyok Y.I.N. tidak mencari tahu siapa orang itu, langsung mengikuti petunjuknya. Di saat semua orang sedang lengah, dia cepat-cepat menekan sebuah gambar Buddha yang dihadapannya, kemudian menekan lagi gambar Buddha yang lain sesuai petunjuk dari suara lirih. Setelah itu, dia kembali ke gambar Buddha yang paling besar. Tidak ada seorang pun memperhatikan perbuatannya. Sebab mereka bertarung mati-matian, sedangkan di luar juga sudah terdengar suara Heng Tian Cheng. Bukan main terkejutnya Ciyok Giyok Y.I.N. Kalau wanita iblis itu turun tangan merebut, entah harus bagaimana baiknya. Dia tidak mau berpikir tentang itu lagi. Jari tangannya bergerak menekan huruf 9 yang terterap pada bagian dada gambar Buddha yang paling besar. Serp. Perut gambar Buddha itu terbuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah botol Giyok. Akan tetapi, perbuatannya itu terlihat oleh tiga orang, yaitu Bulim Sam Siu, yang pernah menyebabkannya jatuh ke dalam jurang. Ketika Ciyok Giyok Y.I.N. menjulurkan tangannya, tiba-tiba terasa ada hanya pukulan menerjang ke arahnya. Apa boleh buat? Ciyok Giyok Y.I.N. terpaksa menggeser sedikit lalu membalikan badannya. Ternyata Bulim Sam Siu sudah berdiri di belakangnya. Begitu melihat kehadiran ketiga orang itu, metu Ciyok Giyok Y.I.N. langsung membarah. Siang Kean Yun San tertawa terkekeh. Bocah, nyawamu sungguh besar pada saat bersamaan tampak begitu banyak orang menerjang ke arahnya. Nah, di situ seru salah seorang dari mereka. Mendadak pelingat Ciyok Giyok Y.I.N. mendengar suara yang amat lirih. Dasar bodoh. Cepat ambil dan kabur di saat bersamaan, dia melihat orang-orang yang menerjang ke arahnya, di antaranya ada yang menjerit dan beberapa orang terpental ke belakang dengan mulut menyemburkan darah segar. Sedangkan Bulim Sam Siu terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah dengan wajah pucat pias. Kesempatan itu dipergunakan Ciyok Giyok Y.I.N. untuk menyabar botol Giyok tersebut, sekaligus dimasukkan ke dalam bajunya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara-suara bentakan. Cepat keluarkan bocah, kau tidak dapat meninggalkan goa ini sepasang metu Ciyok Giyok Y.I.N. langsung menyorot dingin. Dia mendorongkan sepasang tangannya ke depan penuh mengandung hawa panas. Seketika terdengar suara seruan kaget dan mentakan yang susul-menyusul. Soan Hang Chiang dia murid Seng Tingit Kuai, jangan dibiarkan lolos bunuh dia cincang dia pokoknya dia harus mampus. Menyaksikan keadaan di depan mata, mau tidak mau Ciyok Giyok Y.I.N. mengucurkan keringat dingin. Namun dia tidak mau membuang benda tersebut. Oleh karena itu, dia melancarkan dua pukulan ke depan dengan sepenuh tenaga. Terdengar suara menderu-deru, bahkan terasa amat panas. Siapa yang tidak menyayangi nyawa? Maka orang-orang yang ada di depan langsung menggeser badannya ke samping. Sudah barang tentu terbuka sebuah jalan untuk Ciyok Giyok Y.I.N. Di saat itulah terdengar lagi suara yang amat lirih. Blow on! Cepat terjang keluar aku akan membantumu Ciyok Giyok Y.I.N. Sudah tidak mau mempedulikan siapa yang berkata lirih, langsung menerjang keluar sambil melancarkan pukulan Soan Hang Chiang. Tak lama dia telah berhasil menerjang keluar. Sampai di luar goa, tampak sosok bayangan merah berkelebatan dan terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Selain itu tampak pula seorang yang memakai kain penutup muka, yaitu Lujin, yang pernah berjumpa dengan Ciyok Giyok Y.I.N. Sedang berpikir, terdengar lagi suara lirih itu. Dasar blow on! Ayo, cepat pergi sudah beberapa kali dikatai bodoh dan blow on itu menimbulkan sifat anehnya yang bertular Seng Ting Nipko Ai. Maka, kali ini dia sama sekali tidak mau pergi, malah menerjang ke arah orang-orang itu. Akan tetapi, orang-orang itu melancarkan pukulan ke arahnya meskipun Ciyok Giyok Y.I.N. berkepandaian tinggi, namun diserang sedemikian banyak orang, tentu membuatnya kewalahan. Dia terdesak munur beberapa langkah dan nafasnya terasa sesak. Wa'ah darah segar tersembur dari mulutnya, dan badannya bergoyang-goyang seakan mau roboh. Seketika terdengar suara-suara bentakan. Jangan biarkan bocah itu kabur. Cepat ambil benda pusaka itu cepat bunuh dia-dia yang membunuh Kiam Sim Hwesyo. Dia juga telah membunuh seorang anggota perkumpulan San Yen Hwee. Perkumpulan San Yen Hwee harus membunuhnya. Mendengar bentakan-bentakan itu, hati Ciyok Giyok Y.I.N. merasa dingin. Akan tetapi, dia sudah ketularan sifat anehnya Sang Ting Nip Kho Ai. Dia tidak berniat melarikan diri, malah sepasang matanya menyorot penuh dendam kebencian. Darahnya mulai begolak, ternyata dia sudah siap mengeluarkan ilmu Hang Louis Sam Chiang, yaitu jurus pertama terbang. Namun dia telah terluka parah, maka sebelum melancarkan pukulan itu, dia merasa matanya berkunang-kunang, akhirnya roboh. Melihat Ciyok Giyok Y.I.N. roboh, Hang Tian Cheng langsung mengeras dan sekaligus menerjang ke arahnya. Tapi jaraknya agak jauh, lagi pula begitu banyak orang menghadapnya, sehingga membuatnya tidak dapat mendekat Ciyok Giyok Y.I.N. Sementara begitu Ciyok Giyok Y.I.N. roboh, orang-orang pun menerjang ke arahnya dengan tujuan yang sama, yaitu ingin merebut benda pusaka. Justru di saat bersamaan, tampak sosok bayangan putih dan sosok bayangan hitam melayang turun. Bayangan hitam lebih cepat dan langsung menyambar Ciyok Giyok Y.I.N., lalu melesat pergi laksana kilat. Sosok bayangan putih, langsung mengejar bayangan hitam yang membawa pergi Ciyok Giyok Y.I.N. Bagi yang penglihatannya tajam, pasti melihat bayangan hitam itu adalah seorang tua bongkok, ditunggungnya bergantung sebuah guci besar. Sedangkan bayangan putih itu adalah seorang wanita berambut panjang, namun wajahnya amat buruk. Siapa kedua orang itu? Tidak ada seorang pun tahu. Apakah mereka berdua sehaluan, juga tidak ada seorang pun berani memastikannya. Heng Tian Cheng dan Lujin begitu melihat Ciyok Giyok Y.I.N. dibawa pergi, mereka berdua pun langsung mengejar. Menyusul adalah Bulim Sam Siu yang berhati licik. Mereka bertiga juga menerjang ke tempat itu. Setahun yang lalu, mereka bertiga terus berpikir ingin memiliki petasi kau hapliok tau, maka terpikir oleh mereka suatu ide, yaitu menerima seorang murid wanita yang cantik jelita. Mereka bertiga tahu Ciyok Giyok Y.I.N. belum mati, maka terus mencari jejaknya, lalu menyuruh murid wanita yang bernama Chen Xiao Yun mendekati Ciyok Giyok Y.I.N. untuk mencuri peta pusaka si kau hapliok tau itu. Semula Chen Xiao Yun amat tertarik, sebab apabila berhasil mencuri peta pusaka itu, pasti ketiga gurunya akan menurunkan ilmu silat yang tertera di dalam peta pusaka tersebut. Karena itu, dia berupaya dengan bersungguh hati agar memperoleh peta pusaka itu. Setelah tahu akan jejak Ciyok Giyok Y.I.N., Chen Xiao Yun memikirkan suatu care untuk mendekatinya. Memang kebetulan sekali, dia melihat Ciyok Giyok Y.I.N. mendekati mayat orang tua itu. Akan tetapi ketika melihat Ciyok Giyok Y.I.N. begitu tampan dan gagah, bayangan pemuda itu langsung terukir di dalam hatinya. Maka setelah berhasil mencuri peta pusaka tersebut, Chen Xiao Yun meninggalkan pesan agar Ciyok Giyok Y.I.N. segera berangkat ke Gunung Anyasan mengenai ini, sudah diceritakan pada bagian atas. Sementara itu, orang tua bongkok yang mengempit Ciyok Giyok Y.I.N. terus melesat pergi laksana kilat. Berselang beberapa saat, barulah melambankan langkahnya. Sampai di tempat sepi, dia menaruh Ciyok Giyok Y.I.N. ke bawah. Orang tua bongkok itu duduk di samping Ciyok Giyok Y.I.N. Sepasang matanya terus menatap Ciyok Giyok Y.I.N. lekat-lekat, dan kadang-kadang meneguk arak. Sembali menatap dan minum, orang tua bongkok itu pun bergumam. Ini hal yang tak mungkin, dia meneguk lagi, mengapa aku orang tua harus banyak berpikir? Peduli amat dengan dia dia bangkit berdiri, lalu menggeleng-geleng kepala. Bocah, hitung-hitung aku lagi sialanjutnya. Mendadak orang tua bongkok itu melesat pergi, dan sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Di saat bersamaan, Ciyok Giyok Y.I.N. siuman. Dia membuka matanya perlahan-lahan, lalu duduk dan menengok ke sana kemari. Ih, tempat apa ini gumamnya? Dia masih ingat, ketika berada di luar Gowa Cian Hutong, dia ingin melancarkan ilmu pukulan Hang Louis M.C yang jurus pertama terbang. Namun mendadak merasa matanya berkunang-kunang dan gelap, akhirnya tak tahu apa-apa. Kini dirinya berada di tempat ini, tentunya ada yang menyelamatkannya. Siapa yang menyelamatkannya? Mengapa setelah menyelamatkannya, penolong itu malah tidak kelihatan? Bukankan sungguh aneh sekali? Tiba-tiba dia teringat akan orang yang membantunya secara diam-diam, apakah dia yang membawanya kemari? Akan tetapi, siapa orang itu? Bagaimana orang itu begitu tahu jelas tentang peta pusaka si Kau Hap Liok Tau? Lagipula kelihatan orang itu tahu jelas tentang benda pusaka yang berada di dalam Gowa Cian Hutong, Mengapa dia tidak mengambilnya duluan? Di dunia persilatan, masih cukup banyak orang baik, seperti halnya dengan Heng Tian Cheng. Padahal dia dicap sebagai wanita iblis yang sepasang tangannya berlumuran darah, karena banyak membunuh orang. Namun sungguh di luar dugaan, dia malah mau membantu Chok Giyok Yien, itu betul-betul di luar dugaan sama sekali. Akan tetapi, ketika berada di luar Gowa Cian Hutong, jarak Heng Tian Cheng dengan dirinya cukup jauh, tentunya tidak mungkin dia yang membawanya kemari. Lagipula kalau dia, tentunya tidak akan pergi begitu saja. Mendadak wajah Chok Giyok Yien tampak berubah, ternyata dia teringat akan satu hal, apakah dia telah membawa pergi benda pusaka itu? Chok Giyok Yien segera merogoh ke dalam bajunya, dan seketika dia berlega hati, ternyata botol Giyok kecil itu masih berada di dalam bajunya. Kenapa itu? Dia menyesali dirinya sendiri karena terlampau banyak bercuriga, dan dia pun merasa tidak pantas mencaci orang yang memanggilnya si bodoh atau si bloon, sebab orang tersebut pun telah membantunya. Setelah berpikir bolak-balik, Chok Giyok Yien berkesimpulan bahwa bukan Heng Tian Cheng yang berkata lirih menggunakan ilmu Cho An In Jik Kip, ilmu mengirim suara jarak jauh. Lelaki atau wanita dia sama sekali tidak tahu. Kalau ingin membantu, mengapa harus dengan care bersembunyi-sembunyi? Chok Giyok Yien tidak habisannya, juga tidak menemukan jawabannya. Karena itu, dia tidak mau berpikir lagi, lalu duduk memejamkan matu untuk beristirahat. Padahal sesungguhnya, Chok Giyok Yien tidak menderita luka parah, melainkan waktu itu dia terlampau emosi, dan ingin mengerahkan Wee Kang sepenuhnya untuk melancarkan jurus pertama Hang Louis M. Chiang, sehingga membuat aliran darah dan hawa murninya bergolak, maka membuatnya pingsan. Setelah beristirahat beberapa saat, dia pun sudah pulih seperti semula. Dia bangkit berdiri, ternyata hari sudah gelap. Saat ini dia sudah tampak segar, harus mencari penginapan untuk bermalam. Oleh karena itu, dia langsung melesat pergi. Tak seberapa lama, dia melihat lampu gemerlapan, ternyata jauh di depan terdapat sebuah desa kecil. Dia segera berjalan ke sana, memasuki desa kecil tersebut. Namun semua rumah di desa itu telah tertutup rapat. Chok Giyok Yien menengok ke sana kemari, kebetulan melihat seorang nenek tua sedang merapatkan pintu rumahnya. Chok Giyok Yien cepat-cepat menyapa nenek tua itu dan memberi hormat. Nenek tua, aku sedang melakukan perjalanan. Karena hari sudah malam, bolahkan aku bermalam di sini. Nenek tua langsung memperhatikan Chok Giyok Yien dari atas ke bawah. Di rumahku tiada kamar, lebih baik kau ke tempat lain. Usai menyahut, nenek tua langsung menutup pintu rumahnya. Namun Chok Giyok Yien segera menjulurkan tangannya untuk menjaga. Nenek tua, rumah orang lain sudah tutup pintu semua, tidak baik aku mengetuk pintu mereka. Esok pagi aku akan bangun pagi dan melanjutkan perjalanan. Mohon nenek tua sudi menerimaku bermalam di sini. Nenek tua mengerutkan kening. Kami orang desa amat miskin, tidak ada makanan untukmu. Kelihatannya kau juga orang desa, tentunya tahu tentang ini. Chok Giyok Yien tertawa dalam hati. Sebab nenek tua mengiranya orang desa, tentunya tidak mampu memberi sedikit imbalan padanya. Dia tersenyum, kemudian mengeluarkan dua tael perak. Nenek tua, dua tael perak ini untuk biayaku bermalam di sini. Ketika melihat uang perak, nenek tua langsung terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Nak, tidak usah begitu banyak, masuklah dia menjulurkan tangganya mengambil uang perak itu, sedangkan Chok Giyok Yien melangkah ke dalam. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang, tampak rumah itu tidak karuhan. Keadaan itu membuat Chok Giyok Yien teringat akan pengalamannya setahun yang lalu. Setiap hari cuma minum susu bumi, tidak pernah menikmati makanan lain. Oleh karena itu, dia merasa ibah pada nenek tua. Dia mengeluarkan dua tael perak lagi dan dibagikan kepada nenek tua. Tentu saya nenek tua itu terbelalak, tidak berani mengambil uang perak itu. Lagipula dia tidak menyangka Chok Giyok Yien begitu rayal. Chok Giyok Yien tersenyum. Nenek tua, ambillah dengan tangan gemetar nenek tua mengambil uang perak itu. Nak, duduklah, aku akan menanak nasi dulu nenek tua, cukup berikan aku air minum. Aku membawa makanan kering nenek tua cepat-cepat mengambil air minum. Nak, kau tidur saja di kamar anakku yang tak berverguna itu. Kemudian nenek tua membawa Chok Giyok Yien ke dalam. Setelah Chok Giyok Yien masuk ke kamar itu, barulah nenek tua pergi. Chok Giyok Yien mengeluarkan makanan kering yang dit bawahnya. Setelah makan dan minum, dia naik ke tempat tidur, namun setelah dia baru mau duduk bersemadi, tiba-tiba teringat akan benda pusaka yang disambilnya dari Gowacian Hutong. Dia langsung mengeluarkan botol Giyok kecil itu dari dalam bajunya rela berkorban nyawa demi benda pusaka tersebut. Dia membuka tutup botol Giyok kecil itu, dan seketika tercium aroma yang amat harus sekali. Hati Chok Giyok Yien bergerak dan terheran-heran. Dia menuang botol Giyok kecil itu dan tertuanglah sebutir pil dan segulung kertas kecil, tidak terdapat benda lain. Ternyata pik itu dibuat dari lilin. Chok Giyok Yien memecahkan lilin itu, ternyata di dalamnya terdapat sebuti robot yang gemerlapan bagaikan mutiara. Chok Giyok Yien segera membuka gulungan kertas itu dan dibacanya. Pada kertas itu tertera beberapa huruf yang berbunyi pil api ribuan tahun bukan main girangnya Chok Giyok Yien, sehingga nyaris tertawa terbahak-bahak, pit itu diperhatikan sejenak, lalu ditelannya. Begitu Chok Giyok Yien menelan pil tersebut tenggorokannya terasa nyaman sekali. Dia tahu siapa yang makan pit itu. Mwek-kangnya pasti bertambah tinggi. Karena itu, dia cepat-cepat duduk bersemedi menghimpun hawa murninya. Berselang beberapa saat, dia merasa sekujur badannya amat panas, sehingga keningnya mengucurkan keringat. Dia cepat-cepat menghimpun hawa murninya untuk mendorong hawa panas itu ke dalam aliran darahnya. Tak seberapa lama kemudian, rasa panas itu mulai sirna. Dia membuka matanya. Badannya terasa segar dan nyaman, bahkan merasa jalan darah langtai hiatnya bercahaya-cahaya. Bukan main girangnya Chok Giyok Yien, karena ada tanda-tanda wek-kangnya sudah bertambah tinggi. Kini dia membaca lagi tulisan di kertas itu. Ternyata di balik kertas itu masih terdapat beberapa baris kelimat berbunyi demikian. Pil api ribuan tahun ini berasal dari seekor kura-kura api ribuan tahun yang hidup di sumber susu bumi. Setiap hari kura-kura itu cuma minum susu bumi. Setiap seratus tahun kura-kura itu munculnya satu kali, pada waktu tertentu untuk mengisap energi matahari, lalu kembali ke sumber susu bumi. Pil api ribuan tahun ini dibuat dari mutiara kura-kura api. Sebelum memperoleh ikan mas dari telaga dingin, lebih baik disimpan, agar dapat dimakan bersama ikan mas dari telaga dingin. Apalagi tidak dimakan bersama ikan mas dari telaga dingin, maka orang yang makan pil tersebut akan mati terserang hawa panas. Seandainya tidak mati, juga akan merusak hawa yang yang dimiliki lelaki. Membaca sampai di situ, Ciok Giok Yeen langsung mengucurkan keringat dingin, sebab dia mengerti ilmu pengobatan, maka tahu apa akibatnya kalau hawa yang lelaki rusak, itu berarti tidak dapat berhubungan intim dengan kaum wanita. Apabila dapat, juga akan menghisap hawa imwanita hingga wanita itu mati. Kalau begitu, gadis mana yang akan menikah dengannya? Keringat dingin terus merembes keluar dari keningnya. Kemudian dia membaca lagi, setelah makan pil ini harus mencari kitab im yang cengkoi, kitab penjelasan im yang, barulah dapat melaksanakan hubungan suami-isteri, dan tidak cukup satu-dua wanita. Ingat, ingat baik-baik. Di bawah tertulis nama Ciok Hwi Sianjin. Usai membaca, pakaian Ciok Giok Yeen basah oleh keringat. Ternyata tadi dia belum membaca habis semua tulisan yang terdapat di kertas itu, langsung menelan pil api ribuan tahun itu, maka jadi begini. Saking menyesalnya Ciok Giok Yeen berkertak gigi, kemudian menghela nafas panjang. Bagaimana naiknya? Bagaimana baiknya gumamnya? Dia tidak dapat seumur hidup tidak menikah, sebab dia harus punya istri, namun juga tidak boleh mencelakai anak gadis orang. Mendadak dia teringat akan kitab im yang cengkoi, tapi harus kemana mencari kitab tersebut? Lagi pula kitab tersebut dapat akan dipelajari oleh kaum golongan hitam, sedangkan kaum golongan putihan, tentu tidak akan menyimpan kitab itu. Semakin berpikir, hatinya menjadi semakin kacau. Akhirnya dia turun dari tempat tidur, lalu berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu. Bagaimana mungkin diriku akan dicelakai oleh pil api ribuan tahun ini? Sungguh tak masuk akagumamnya. Seandainya Tsuok Giok Yeen tidak pernah berlatih Sam Yang Hui Kang, dan juga tidak pernah berlatih di dalam sumur susu bumi serta di atas batu api, mungkin saat ini dia sudah memujur menjadi mayat. Ternyata di dalam tubuhnya sudah terdapat hawa panas yang berasal dari Sam Yang Hui Kang, sumur susu bumi dan batu api, maka tubuhnya masih dapat menahan hawa panas dari pil api ribuan tahun tersebut. Akan tetapi, dia sama sekali tidak tahu akan hal itu maka tidak mengherankan kalau hatinya menjadi kacau dan berduka. Berselang sesaat, kelihatannya hatinya bertambah kacau. Akhirnya dia memasukkan botol giok kecil dan kertas itu ke dalam bajunya. Tiba-tiba dia mendengar suara desiran di luar rumah sepertinya suara desiran pakaian yang terhembus. Hatinya tersentak dan dia langsung mendengarkan suara itu dengan penuh perhatian sambil mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak menyangka, bahwa di desa kecil ini akan muncul pesila tinggi. Tak seberapa lama kemudian terdengar suara seruan kasar di luar rumah. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu terdengar suara seruan itu tiga kali, dan itu menimbulkan rasa kesal dalam hati Ciok Giok Yien. Apabila mereka ternyata orang jahat, aku pasti membunuh mereka untuk melampiaskan kekesalan dalam hatiku. Kata Ciok Giok Yien dalam hatinya. Berselang beberapa saat, terdengar suara nenek tua. Nak, mengapa kau pulang larut malam? Sebetulnya kau pergi kemana setiap hari? Tidak pedulikan soal makan ibu. Kemudian terdengar suara pintu dibuka, yang disusul oleh suara kasar. Kau memang harus mati kelaparan mendengar kata-kata itu aja. Ciok Giok Yien langsung berubah menjadi dingin. Tak disengaja ada anak begitu kurang ajar dan tak berbakti kepada orang tua. Nak, jangan berisik kata nenek tua. Loh? Kenapa? Memang aku tidak boleh bicara? Apakah kau sudah begitu tua masih punya lelaki simpanan? Biar kulihat siapa dia beginatang. Kau berani bicara sembarangan kalau begitu, kenapa tadi ada seorang pemudaannya kemari untuk bermalam, dia tidur di dalam kamarmu, jangan membuatnya terbangun kata nenek tua. Pemuda NG bagaimana rupanya pakaiannya sederhana, kelihatannya seperti pemuda desa, namun amat tampan sekali. Dia bermalam di sini, tadi dia memberi ibu lima tael perak, lihatlah mendadak lelaki itu merendahkan suaranya. Aku lihat sebentar, lelaki itu menerobos ke dalam, Ciok Giok Yien langsung meloncat ke tempat tidur, lalu berbaring. Dia ingin melihat siapa lelaki itu, dan mempunyai maksud apa. Pintu kamar itu, terdorong perlahan-lahan, kemudian tampak seorang lelaki berwajah kasar melangkah ke dalam, dan langsung mendekat tampak tidur. Ciok Giok Yien yang pura-pura tidur itu mengerutkan kening, ternyata dia tahu lelaki itu memiliki ilmu ginkang yang cukup lumayan. Dia tetap tidak bergerak terus berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba sepasang mata lelaki itu menyorot aneh, dan dia langsung menerjang ke arah Ciok Giok Yien. Bocah! Ternyata kau berada di sini. Cepat serahkan benda pusaka yang kau ambil dari goa kian hutong bentaknya. Gerakan lelaki itu cukup cepat. Namun Ciok Giok Yien cepat-cepat membalikkan badannya sambil mencelat ke atas, sekaligus menjulurkannya mencengkeram lengan lelaki itu. Siapa kau bentaknya? Sekujur badan lelaki itu terasa semutan, sama sekali tidak mampu bergerak lagi. Karena lelaki itu diam saja, maka Ciok Giok Yien mengerahkan tangannya seraya membentak. Cepat katakan bukan main sakitnya lengan lelaki itu. Keringat dinginnya mulai merembes keluar dari keningnya dan dia menjerit-jerit. Aduh! Aduh! Saat ini nenek tua telah mendengar suara anaknya, maka segera menghambur ke kamar itu. Begitu melihat keadaan di dalam kamar, bukan main terkejutnya nenek itu. Kenapa? Cepat lepaskan tanganmu serunya gugup. Nenek tua sama sekali tidak menyangka, bahwa pemuda tampan itu mempunyai kemampuan begitu hebat, dapat menundukkan anaknya, maka tidak mengherankan kalau nenek tua tampak begitu gugup dan kaget. Lelaki itu berkertak gigi menahan sakit. Tidak ada urusanmu, tidak menunggu dia usai berkata, Ciok Giok Yien sudah menambah tenaganya hingga enam bagian. Setelah itu, barulah melepaskan tangannya. Lelaki itu langsung roboh dengan wajah pucat pias. Ketika melihat anaknya roboh tak berkutik di lantai nenek tua berteriak histeris. Namun ketika dia mau mendekati anaknya Ciok Giok Yien bergerak cepat menarik tangannya. Nenek tua, tidak usah cemas. Tidak lama lagi dia akan siuman, berselang beberapa saat. Lelaki itu membuka matanya perlahan-lahan, lalu berlutup di hadapan Ciok Giok Yien. Namaku Kwe Eliok Ciok Giok Yien menatapnya gusar. Dari mana kau tahu tentang urusan Gowacian Hutong bentaknya? Kwe Eliok mengusap lengannya yang masih terasa sakit, lalu menyaut. Aku dengar dari orang-orang Uahahoapo, Wisma Harimau, Uahahoapoya. Di mana Wisma itu ternyata di dalam kitab tipis peninggalan Sengtinget Khoai juga mencantum nama Wisma tersebut. Majikan Uahahoapo adalah Hoi Pian, cambuk terbang, Mahie Owu. Dia termasuk salah satu Kang Oupat Kiak yang sedang dicari Ciok Giok Yien. Kini dia mendengar dari mulut Kwe Eliok berpikir sejenak, kemudian baru menyaut. Dari sini seratus mil ke arah barat, Ciok Giok Yien membentak lagi. Dari tingkah lakumu, sudah dapat dipastikankah seorang penjahat. Kalau aku tidak memandangmu kak ibumu, kau sudah kubunuh. Mulai sekarang kau harus baik-baik, dan berbakti pada ibumu. Kalau tidak, kelak bertemu berarti tamat riwayatmu Kwe Eliok menggut-manggut. Ya, 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 mendadak badan Ciok Giok Yien bergerak, tahu-tahu dia telah melesat pergi meninggalkan rumah itu. Nenek tua dan Kwe Eliok terbelalak, dan lelaki itu merasa bersyukur karena Ciok Giok Yien tidak turun tangan jahat padanya. Sementara Ciok Giok Yien terus melesat, bagaikan panah terlepas dari busur. Hati Ciok Giok Yien, terasa amat duka dan tersiksa karena dia telah menelan pil api ribuan tahun, yang membuatnya menyesal lantaran tidak membaca kertas itu terlebih dahulu. Berselang sesaat Ciok Giok Yien menghentikan langkahnya berdiri di atas sebuat batu besar dan menengok ke sana kemari. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring di tempat jauh. Ciok Giok Yien dapat memastikan, suara bentakan itu berjarak kira-kira beberapa mil hatinya sedang kacau. Sebetulnya dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Namun timbul rasa heran dalam hatinya, sehingga tak kuasa. Menahan sepasang kakinya yang ingin melangkah ke tempat itu. Karena itulah, dia langsung melesat ke sana. Tak seberapa lama, dia telah tiba di tempat itu. Tampak enam orang toso tua, sedang mengeroyok seorang gadis. Mereka bertarung dengan seru sekali. Pakaian gadis itu, sudah berlumuran darah. Kelihatannya ke enam toso tua itu ingin membunuh gadis tersebut. Mereka bernam menggunakan pedang, mengeluarkan jurus-jurus pedang yang mematikan. Gadis itu berkepandaian cukup tinggi, namun dikeroyok begitu banyak orang, membuatnya kewalahan juga. Pukulan-pukulan yang dilancarkan ia mulai tidak karuhan. Sekonyong-konyong gadis itu menjerit, mulutnya menyembur darah segar, dan badannya sempoyongan. Menyusuli ala seorang toso tua melancarkan sebuah pukulan ke arah gadis itu, membuat gadis itu terpental beberapa di pala luroboh di tanah. Lima toso lainnya langsung menyerangnya dengan pedang, kelihatannya gadis itu akan mati di ujung pedang mereka. Mendadak terdengar suara bentakan mengguntur. Kalian toso-tosu bau, berani berbuat sewenang-wenang ternyata yang membentak itu adalah Ciok Giok Yien. Dia amat kelusar melihat ke enam toso itu mengeroyok seorang gadis, bahkan ingin membunuhnya. Kemunculan Ciok Giok Yien yang tak terduga itu, amat mengejutkan ke enam toso itu. Siapa kau bentak mereka dengan serentak? Ciok Giok Yien mendadak Ciok Giok Yien melancarkan beberapa pukulan ke arah mereka. Ternyata dia amat gelusar terhadap ke enam toso tersebut. Ke enam toso itu langsung menangkis, lalu balas menyerang dengan pedang. Kegusaran Ciok Giok Yien mulai memuncak, maka dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Salah seorang toso menjerit dan langsung roboh tak berkutik. Di saat bersamaan, Ciok Giok Yien terkejut karena melihat gadis itu masih mengeluarkan darah. Dia langsung melancarkan beberapa pukulan dasyat untuk mendesak mudur mereka. Kemudian dia melesat ke arah gadis tersebut. Wajahnya memang cantik, namun karena telah terluka, maka tampak pucat pias. Nafasnya sudah lemah sekali, kelihatannya sedang sekarat. Karena itu, Ciok Giok Yien segera mencari tempat sepi untuk mengobati luka gadis itu. Mendadak dia melihat sebuah papan di hadapannya. Pada papan itu terdapat tulisan berbunyi siapa masuk pasti mati tempat apa ini. Mengapa terdapat tulisan yang amat tak masuk akal di situ? Ciok Giok Yien berpikir sambil mendengus dingin. Hektometer. Aku justru ingin masuk, ingin tahu mati atau tidak sifat aneh. Sang Tingit Khoai memang telah menular pada dirinya. Dia mengempit gadis itu dengan sepasang mata menyorot tajam, kemudian berjalan ke dalam. Baru berjalan beberapa langkah, mendadak terdengar suara bentakan di depan. Bocah. Kalau kau berani maju lagi, pasti mati tanpa kuburan Ciok Giok Yien tidak menghiraukan bentakan itu, melainkan terus melangkah maju. Di saat bersamaan, terasa serangan bagaikan gelombang laut menerjang ke arah dirinya. Ciok Giok Yien segera berkelit sambil membentak keras. Tunggu dia memandang ke depan, tampak seorang tua berambut putih menghadang di sana. Di sisi orang tua itu berdiri seorang pemuda berusia tujuh belasan, sepasang matanya menyorot penuh kegusaran. Orang tua itu berkata dengan suara dalam. Kau melihat tulisan di papan itu kata orang tua itu dengan suara dalam. Lihat. Kalau sudah lihat, mengapa kau masuk-masuk tidak salah tahukah kau tempat apa ini tempat apa ini tempat buwe cuang, perkampungan buwe, yang tersembunyi apakah buwe cuang ini terlarang untuk orang luar betul sepasang mati orang tua itu menyorot bengis. Kau harus segera mundur. Mengingat usiamu masih muda, aku mengampuni nyawamu bentaknya keras. Kau melihat orang akan mati, tidak mau tolong sama sekali sahut Ciok Giok Yien Gusar. Aku tidak peduli kalian akan mati atau tidak adikku terluka oleh para penjahat, aku harus segera mengobatinya. Maka aku memberanikan diri memasuki daerah ini, cuma bermohon berteduh beberapa saat sesaat pun tidak boleh kata orang tua itu ketus. Kegusaran Ciok Giok Yien memuncak, akan wajahnya berubah dingin. Aku sudah memutuskan itu, aku akan menyuruhmu mampus tidak begitu gampang. Ciok Giok Yien yang mengempit gadis itu, mulai mengayunkan kakinya. Akan tetapi, orang tua itu sudah menyerang dengan sebuah pukulan. Ciok Giok Yien berkelit, sambil berkata membentak. Mohon katakan siapa Anda Pak Hoat? Si rambut putih, ongtan hayat sahut orang tua itu kemudian membentak keras. Bocah, kalau kau mampu menyambut sebuah pukulan, aku akan mengizinkanmu tinggal setengah hari di sini dia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah Ciok Giok Yien. Sedangkan Ciok Giok Yien mengeraskan hatinya, sekaligus mengerahkan hawa murninya untuk melindungi badannya. Bum Ciok Giok Yien betul-betul menyambut pukulan yang dilancarkan orang tua itu. Tampak badannya terhuyung-huyung delapan langkah, kemudian kembali berdiri tegak. Waaah namun dia memuntahkan darah segar. Perkataanmu tadi masuk hitungan tidak bentaknya. Tentu. Setengah hari kemudian, kalian harus meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, lohu pasti membunuh kalian berdua sahutong tanhian. Orang tua berambut putih itu menoleh memandang pemuda yang berdiri di sisinya. Bawa dia ke dalam setelah berkata, tegak koatong tanhian langsung melesat ke dalam. Sedangkan pemuda berbaju hijau itu langsung membawa. Ciok Giok Yien yang mengempit gadis itu ke dalam. Tak seberapa lama, tampak sebidang taman yang penuh dengan bunga bre-e. Bukan main harumnya tempat itu. Setelah melewati taman bunga bre-e, terlihat pula beberapa rumah gubuk. Sementara pemuda berbaju hijau itu tetap tidak bersuara. Begitu pula Ciok Giok Yien, cuma mengikuti pemuda berbaju hijau ke dalam salah sebuah gubuk. Ciok Giok Yien menaruh gadis itu ke atas ranjang, kemudian mengeluarkan sebutir pil Giok Ju, dan dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu, dia pun memoleskan obat ciak kim tanh pada luka-luka bekas pedang di badan gadis itu, lalu menotok beberapa jalan darahnya. Berselang beberapa saat, wajah gadis itu mulai tampak kemerah-merahan, dan nafasnya pun mulai normal. Ciok Giok Yien tahu, bahwa gadis itu sudah mulai siuman. Nona, aku akan membantumu dengan W.E. Kang, katanya dengan suara ringan. Dia duduk di belakang gadis itu, kemudian sepasang telapak tangannya ditempelkan pada punggung gadis tersebut. Setelah itu dia mulai menyalurkan W.E. Kang untuk mengobati luka yang diderita gadis tersebut. Sedangkan gadis itu pun mulai menghimpun hawa murninya. Berselang beberapa saat, Ciok Giok Yien berkata, Nona boleh turun menghimpun hawa murni, agar lukamu cepat semibuh mendadak terdengar suara percakapan di luar gubuk. Dia telah melukai tiga orang Gobi Pei, bagaimana aku melepaskannya? Lagipula dia membawa pergi gadis busuk perkumpulan Seng Yen Hwe itu tidak dapat. Aku telah mengawulkannya tinggal di sini setengah hari, itu adalah suara Pek Hoa Tong Tan Hian. Menyusul terdengar suara yang bernada gusar. Apakah kau tidak tahu aturan sama sekali lalu kau mau apa perkumpulan Seng Yen Hwe ingin menguas airimba persilatan? Sedangkan gadis busuk itu adalah perintis perkumpulan Seng Yen Hwe, menyelidiki, kesana kemari, lagi pula pemuda itu pun bukan orang baik hening sejenak, setelah itu terdengar lagi suara orang itu melanjutkan. Kau menyembunyikan orang perkumpulan Seng Yen Hwe, pasti mereka tidak akan melepaskanmu jangan banyak bicara di sini. Kalau kalian masih tidak mau pergi, lohu akan mencabut nyawa kalian suasana di luar gubuk itu berubah menjadi hening sekali. Rupanya orang-orang itu telah pergi. Sedangkan Tsok Giok Yen menoleh, memandang gadis itu dengan bengis dan wajahnya pun penuh diliputi hawa membunuh. Mendadak suara Tiong Cilusin ia mengiang lagi di telinganya. Nak, ilmu pengobatan tidak membedakan orang jahat maupun orang baik. Menolong orang adalah perbuatan bajik. Lain urusan dengan masalah dendam, jangan dicampur adukan, walau suara itu masih mengiang di telinganya, namun orang yang berkata itu telah tiada. Saat ini, kegusaran Tsok Giok Yen menjadi reda. Kebetulan gadis itu mulai membuka matanya, lalu segera meloncat turun dari ranjang, dan memberi hormat kepada Tsok Giok Yen. Terima kasih atas pertolongan Anda ucapnya. Tsok Giok Yen amat membenci orang-orang perkumpulan Seng Yen Hwe, baik lelaki maupun wanita, maka dia cuma mendengus dingin. HMM setelah itu, dia berkata, Nona, aku menolong karena ingin mengobatimu. Kelak kita berjumpa kembali, aku tidak akan mengampuni kalian orang-orang. Perkumpulan Seng Yen Hwe Usai berkata, Tsok Giok Yen lalu melesat keluar. Gadis itu tertegun. Kemudian dia ajuk melesat keluar mengejarnya, namun Tsok Giok Yen telah melesat jauh. Ternyata ginkang gadis itu juga tidak lemah, dia terus melesat mengejar Tsok Giok Yen, dan tak seberapa lama kemudian jarak mereka hanya 10 depaan. Mendadak gadis itu membentak. Berhenti suara bentakan gadis itu seakan memiliki suatu kekuatan, membuat Tsok Giok Yen langsung berhenti, tapi tidak membalikan badannya. Ada urusan apa katanya dengan dingin. Gadis itu melangkah maju sambil menyaut. Memang tidak salah aku orang dari perkumpulan Seng Yen Hwe, tapi aku tidak ada permusuhan apa-apa denganmu. Kenapa kau bersikap demikian terhadap seorang anak gadis? Apakah itu termasuk perbuatan orang gagah? Aku punya dendam dengan perkumpulan Seng Yen Hwe, kata Tsok Giok Yen dengan sengit. Usai berkata, barulah Tsok Giok Yen membalikan badannya. Seketika hatinya berdebar-debar tidak karuan, ternyata gadis itu amat cantik sekali. Tapi aku tidak punya dendam denganmu bentak gadis itu. Benar kalau begitu, mengapa sikapmu sedemikian kasar terhadap ku Tsok Giok Yen terdiam? Padahal sesungguhnya tidak semua orang perkumpulan Seng Yen Hwe itu jahat. Lagipula dia memang tidak punya dendam dengan gadis tersebut. Lalu mengapa harus bersikap sedemikian kasar terhadapnya? Ini sungguh tidak pantas. Tiba-tiba gadis itu mengucurkan air mata, dan berkata perlahan-lahan. Tuan, kau punya dendam dengan perkumpulan Seng Yen Hwe, itu adalah urusanmu. Namun kau menyelamatkan nyawaku, itu merupakan budi yang amat besar. Bolehkah kau memberitahukan namamu akan tetapi, mendadak tampak sesosok bayangan merah berkelebat lalu menghilang. Air muka gadis itu langsung berubah, dan dia segera melesat ke dalam rimba, Tsok Giok Yen tertegun. Dia tidak habisannya, mengapa gadis itu melesat pergi mendadak? Apakah dia melihat sesuatu di sana? Tiba-tiba Tsok Giok Yen teringat sesuatu. Apakah dia serunya tanpa sadar? Ketika dia baru mau melesat ke sana, sekonyong-konyong tampak sosok bayangan putih, yang disusul oleh suara bentakan. Siapa Tsok Giok Yen membelalakan matanya? Sosok bayangan putih itu ternyata ayap tihui. Wajahnya yang buruk itu tampak dingin sekali, terus menatap Tsok Giok Yen dengan tanpa perasaan. Tsok Giok Yen segera menjura. Terima kasih Nona telah menolongku beberapa kali, ucapnya. Gadis itu cantik sekali, siapa dia-nya Yap Tihui. Pernyataan itu membuat Tsok Giok Yen menjadi serba salah dan merasa jengah. Dia, dia adalah orang dari perkumpulan Seng Yen Hwee, sahutnya gagap. Yap Tihui tertawa terkekeh. Gadis yang begitu cantik, dengan perkataannya, tentunya kau akan tertarik bergabung dengan perkumpulan Seng Yen Hwee, tak disangka kau akan punya tulang punggung itu. Harap Nona bicara sopan sedikit apakah salah perkataanku Tsok Giok Yen mulai gusar. Sungguh keterlaluan sahutnya dingin. Yap Tihui tertawa cekikikan lagi. Mengapa harus gusar? Kalau kesehatanmu terganggu, tiada yang akan merawatmu lo. Menurutku, kau memang serasi dengan dia. Sungguh merupakan pasangan yang ideal. Peduli amat dengan permusuhan itu, lebih baik kalian. Yanti Hwee tidak melanjutkan ucapannya. Dia menatap Tsok Giok Yen sambil tertawa cekikikan lagi. Itu membuat sepasang metu Tsok Giok Yen menjadi membara. Kedatangan Nona cuma untuk mengejek diriku bentaknya. Tidak bermaksud begitu, cuma, cuma apakah sudah memperoleh benda pusaka dari Gowacian Hutong itu tidak salah sepasang bola metu Yap Tihui berputar. Serahkan padaku apa yang diserahkan? Benda pusaka itu ternyata kemunculan Yap Tihui hanya demi benda pusaka tersebut. Oleh karena itu, Tsok Giok Yen tertawa dingin. Benda pusaka itu memang ada di tanganku. Kalau Nona punya kepandayan, silakan ambil. Kau kira aku tidak mampu? Aku tidak bilang begitu Yap Tihui mendengus. HMM dia menatap Tsok Giok Yen. Kini aku ada sedikit urusan penting. Lain hari aku pasti kemari mengambilnya badan Yap Tihui bergerak. Dia sudah melesat beberapa depa, lalu masuk ke dalam rimba. Tsok Giok Yen menggeleng-gelengkan kepala. Ketika dia baru mau melesat pergi, mendadak terdengar suara yang amat dingin di belakangnya. Tunggu begitu mendengar suara tersebut, merindinglah sekujur badan Tsok Giok Yen. Bok Tiong Jin, orang dalam kuburan terunya tanpa sadar. Betul, mohon hanya ada petunjuk apa ternyata hingga kini, Tsok Giok Yen tetap menganggap orang dalam kuburan adalah sesosok arwah. Walau dia tahu Bok Tiong Jin berada di belakangnya, namun dia sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Sebab dia telah dihantui oleh cerita kakek tua berjenggot putih, bahwa hantu wanita amat menyeramkan. Rambut panjang, kukunya panjang dan lidahnya pun panjang berdarah. Maka, dia tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat hantu wanita tersebut. Aku cuma mengingatkan janjimu, kata Bok Tiong Jin. Aku tidak akan lupa, syukurlah begitu. Namun hatimu sudah mulai menerawang, maksudmu kau berjumpa satu, menyukai satu, siapa gadis berbaju hijau yang kau tolong itu? Kyok Giyok Jin memang terkesan baik terhadap gadis tersebut, walaupun dia orang dari perkumpulan Seng Yen Hwee, karena dia terhadap Kyok Giyok Jin, sama sekali tidak berniat jahat. Akan tetapi, mendadak Kyok Giyok Jin teringat pada bunit Chouan yang dicelakai oleh ketua perkumpulan Seng Yen Hwee, bernama Lan Lan. Seketika itu juga hatinya tersentak. Aku punya dendam terhadap perkumpulan Seng Yen Hwee. Meskipun gadis itu secantik bidadari, tetap tidak dapat menggerakkan hatiku. Aku berjumpa satu, pasti membunuh satu. Berjumpa dua, pasti membunuh dua, sungguh enak didengar pastiku buktikan kelak. Urusan kelak tidak dapat dipastikan sekarang, namun yang jelas, aku pasti mengambil hatimu itu kelak, seketika Kyok Giyok Jin merinding. Sungguhkah kau ingin mencabut nyawaku? Aku memang bermaksud demikian, saat ini masih bermaksud demikian. Saat ini masih banyak urusan yang harus ku selesaikan. Setelah semua urusan beres, kalau kau menghendakiku menemanimu di alam baka, aku pasti tidak akan menyayangi nyawaku ini. Tentunya aku akan ke kuburan itu untuk menyerahkan nyawaku padamu. Tahukah kau di mana kuburanku tempat kau memusnahkan racun ular emas itu? Jangan ingkar janji tentu, terdengar desiran hanya, lalu suasana tempat di tempat itu berubah menjadi hening. Kini Kyok Giyok Yien baru berani membalikan badannya perlahan-lahan. Ternyata Bok Tiong Jin telah pergi, tidak tampak seorang pun di tempat itu. Kini dia bertambah yakin, bahwa Bok Tiong Jin itu adalah haruah, sebab desiran hanya tadi telah membuktikan itu. Bagaimana mungkin Kyok Giyok Yien berani lama-lama di tempat itu? Dia langsung melesat pergi. Tak seberapa lama, dia sudah sampai di sebuah kota kecil. Karena sudah mendekati tahun baru Imlek, maka tidak mengherankan kalau kota itu ramai sekali, penuh sesak dengan orang berbelanja untuk merayakan tahun baru Imlek. Agar tidak mengagetkan orang, Kyok Giyok Yien berjalan perlahan-lahan memasuki kota itu. Tanpa sengaja dia melihat pakaiannya sudah lusuh. Seketika dia berpikir, mengapa aku tidak membeli satu setel pakaian baru? Karena itu, dia masuk ke sebuah dapat pakaian, membeli satu setel pakaian baru warna biru laut dan sebuah topi bulu. Setelah mengenakan pakaian baru dan memakai topi baru, kini dia tidak mirip pemuda desa lagi, melainkan menyerupai seorang sastrawan muda yang amat tampan. Sudah barang tentu dia amat menarik perhatian para gadis kota itu. Mereka mengerlingnya sambil tersenyum-senyum. Bahkan di antara gadis-gadis itu ada juga yang berani mengedipkan matanya ke arah Kyok Giyok Yien, namun Kyok Giyok Yien cuma mengangkat bahunya. Kyok Giyok Yien memasuki sebuah rumah makan, kebetulan dia melihat seorang tua bersama seorang gadis sedang memasuki rumah makan itu juga. Kelihatannya mereka berdua adalah tamu yang sedang dalam perjalanan. Gadis berbaju ungu itu melirik Kyok Giyok Yien, dan wajahnya langsung tampak kemerah-merahan. Beberapa langkah kemudian, gadis berbaju ungu itu melirik Kyok Giyok Yien lagi, air mukanya agak serius, namun cuma sekilas. Orang tua itu cuma membeli seguci arak, lalu meninggalkan rumah makan tersebut. Gadis berbaju ungu terpaksa segera mengikutinya pergi, namun sempat melirik lagi ke arah Kyok Giyok Yien. Apa yang sedang dipikirkan gadis berbaju ungu itu, tiada seorang pun tahu, kecuali dirinya sendiri. Sedangkan Kyok Giyok Yien tahu bahwa gadis berbaju ungu itu memperhatikannya. Memang harus diakui, gadis itu sungguh cantik dan tampak kalem dan alim dari sikap dan gerak-geriknya, Kyok Giyok Yien tahu bahwa gadis berbaju ungu itu berkepandayan tinggi, begitu pula wekannya. Secara tidak langsung, wajah gadis berbaju ungu itu telah terukir dalam hati Kyok Giyok Yien. Namun mereka berdua cuma kebetulan bertemu, maka terkesan baik juga tiada artinya. Kyok Giyok Yien menarik nafas dalam-dalam, kemudian duduk sekaligus memesan beberapa macam hidangan. Seusai makan dan membayar makanan pesanannya barulah Kyok Giyok Yien berkata dalam hati, Suhu, tenanglah hatimu. Murid akan pergi membunuh musuh suhu itu. Mereka harus membayar dengan nyawa setelah berkata dalam hati, sepasang matanya memancarkan sinar yang berapi-api. Mendadak tampak dua sosok bayangan melesat cepat dari arah depan, Kyok Giyok Yien menyingkir ke samping, agar kedua orang itu lewat. Akan tetapi, kedua orang itu malah berhenti di hadapan Kyok Giyok Yien dengan nafas tersengal-sengal. Mereka berdua terus menatap Kyok Giyok Yien dengan matel, tak berkedip. Kedua orang itu masih muda dan cukup tampan. Namun wajah mereka berdua tampak agak gugup. Itu membuat Kyok Giyok Yien agak tercengang. Mohon tanya pada Anda berdua, ada urusan apa katanya? Sambil mencura. Maaf, bolahkan kami tahu nama Anda salah seorang dari mereka balik bertanya. Namaku Kyok Giyok Yien, Kyok Giyok Yien ya, bagus sekali maksud Anda pemuda itu maju dua langkah. Kami dengar Anda berkepandaian tinggi sekali, cuma seorang diri, Anda menyerbu ke kuil poto asi, sehingga amat mengejutkan Keng Ong Pat Kiat. Aku amat kagum sekali dan ingin berkenalan, mendengar ucapan pemuda itu, wajah Kyok Giyok Yien pun jadi agak kemerah-merahan. Saudara terlampau memuji. Aku belum tahu nama saudara berdua namaku Hou Yun Yong, sahut pemuda itu lalu menunjukkan pemuda yang berdiri di sampingnya. Dia adik angkatku bernama Feng Jau Chang, selama ini, Kyok Giyok Yien tidak pernah bergaul dengan pemuda seusia mereka. Ketika berkelana dalam rimba persilatan, dia berjumpa Bunit Cho An, dan mereka berdua menjadi teman. Akan tetapi, baru berbicara sejenak, Bunit Cho An sudah mati, membuat Kyok Giyok Yien amat sedih. Kini dia berjumpa dua pemuda yang cukup tampan, maka hatinya amat girang. Oh oh oh, ternyata saudara Hou dan saudara Fang, dia memandang kedua pemuda itu. Mengapa kalian begitu terburu-buru melakukan perjalanan? Hou Yun Yong menghela nafas panjang. Ah 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 ah. Saudara Kyok, tadi kami berdua berjumpa tiga penjahat. Mereka bertiga menghadang kami dan melontarkan kata-kata kasar, wajah pemuda itu tampak kemerah-merahan. Lalu bagaimana hanya Kyok Giyok Yien? Hou Yun Yong menggeleng-gelengkan kepala. Sulit ku katakan, tidak jadi masalah, Hou Yun Yong manggut-manggut. Ketika penjahat itu kelihatannya ingin menghina kami. Mereka bertiga langsung menyerang kami dengan maksud menangkap kami berdua, mendengar penuturan Kyok Giyok Yien amat gusar. Sungguh keterlaluan ketiga penjahat itu, kemudian bagaimana Hou Yun Yong melirik Feng jauh sejenak, setelah itu baru menyahut perlahan. Tentunya kami berdua tidak kerela dihina. Maka kami pun menangkis serangan-serangan mereka bertiga. Namun kepandaian ketiga penjahat itu amat tinggi, apakah kalian berdua berhasil menghajar ketika penjahat itu bagaimana segampang itu? Kelihatannya mereka bertiga tidak tega melukai kami. Rupanya mereka hanya ingin membuat kami kelelahan, lalu menangkap kami. Ciyok Giyok YIN mengerutkan kening, bertanya. Setelah itu, bagaimana kami cepat-cepat melarikan diri, tak disangka bertemu saudara Ciyok di sini, Ciyok Giyok YIN memang berhati ksatria. Lagi pula dia amat membenci para penjahat. Maka mendengar itu, dia langsung berkata, Saudara Hou, mari kita ke sana. Aku akan membasmi mereka, agar tidak mencelakai orang lagi, Pang Jua Wichang yang diam itu, terus mengerutkan kening. Namun sepasang matanya yang bening, juga terus menyapu ke arah Ciyok Giyok YIN. Baik, kita perlahan-lahan, sahut Hou Yun Yang. Mendadak jari tangannya bergerak cepat, menotok jalan darah Ciyok Giyok YIN. Meskipun Ciyok Giyok YIN berkepandaian tinggi, namun sama sekali tidak siap, dia tidak menduga pemuda itu akan menyerangnya. Maka dia tidak dapat berkelit, dan seketika roboh pingsan. Hou Yun Yang tertawa, dan cepat-cepat menahan badan Ciyok Giyok YIN agar tidak roboh ke tanah. Setelah itu dia memandang Fang Jiao Gang Seraya berkata, ikat dia, bawa pulang Fang Jiao Chang tetap tidak bersuara, hanya segera mengikat Ciyok Giyok YIN lalu mengempitnya. Mereka berdua melesat, dan sekejap sudah hilang dari tempat itu. Entah berapa lama kemudian, Ciyok Giyok YIN siuman berlahan-lahan. Dia membuka matanya, ternyata dirinya berada di sebuah kamar batu, yang amat gelap. Namun kini Wee Kangnya sudah tinggi, maka sepasang matanya dapat melihat di tempat gelap. Sekeliling kamar baru itu tidak terdapat pintu, maka tidak salah lagi, kamar itu adalah sebuah penjara. Bukan main gusarnya Ciyok Giyok YIN. Dia membalikan badannya, namun tidak dapat bergerak sama sekali. Ternyata tangan dan kakinya telah terikat. Dia tertawa dingin, lalu berkata dalam hati. Hanya dengan seutas tali, dapat mengikatku dia mulai mengerahkan Wee Kangnya untuk memutuskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Siapa sangka sekujur badannya tak bertenaga sama sekali, seperti orang yang tidak pernah belajar kung fu. Itu amat mengejutkan. Lebih terkejut lagi, ternyata dia tidak berpakaian sama sekali, alias telanjang bulat. Selain itu, dia pun merasa ada hawa yang amat panas pada bagian tantiannya, terus menerjang ke bawah. Dia mengerutkan kening, ternyata sedang berpikir. Sebetulnya siapa Hou Yun Yong dan Fang Jau Chang mengapa kedua orang itu menangkapnya? Ciyok Giyok Yien tidak pernah berjumpa dengan mereka, tentunya di antara mereka tidak terdapat permusuhan apa-apa. Namun mengapa mereka menangkapnya? Dia terus berpikir, akhirnya berkertak gigi. Padahal ketika berjumpa dengan mereka berdua, dengan setulus hati dia ingin bersahabat dengan mereka berdua, tapi tak disangka mereka berdua malah berhati iblis. Dia mencoba menghimpun hawa murninya, tapi tetap seperti tadi, hawa murninya tak dapat dihimpun sama sekali. Sementara hawa panas ditantianya masih terus menerjang ke bawah. Mendadak air mukanya berubah hebat, ternyata dia teringat akan sesuatu, celaka serunya dalam hati. Dia teringat akan perkataan Hou Yun Yong, bahwa ada tiga penjahat ingin menghina mereka berdua. Apakah mereka berdua justru yang ingin menghina dirinya? Di sini kata menghina berarti memperkosa, maka Chok Giok YIN tidak berani memikirkan itu. Seandainya dirinya ternoda, selanjutnya bagaimana menjejakan kaki lagi di dunia persilatan. Dapat dibayangkan, betapa gusarnya Chok Giok YIN seketika ingin rasanya mencincang kedua pemuda itu untuk melampiaskan kegusarannya. Namun kini dia telah terjatuh ke tangan orang. Kecuali terjadi suatu kemujizatan, kalau tidak, dirinya pasti ternoda. Setelah rasa emosinya berlalu, barulah dan teringat akan beban-beban yang dibahunya, tiada satu beban pun yang diselesaikannya. Kematian Tiong Chiu Sin Ie dan kematian Chak Hun Chiu juga mengenai asal-usulnya, semua itu terbayang di depan matanya. Akhirnya hatinya terasa berduka sekali, sehingga air matanya mulai meleh. Dalam keadaan seperti itu, Chiu Giyok Ye Ien cuma pasrah. Sementara Seng waktu terus berlalu, sedangkan di dalam kamar batu itu, sama sekali tidak terdengar suara apapun. Sebetulnya tempat apa ini? Dan siapa sesungguhnya Hou Yun Yang dan Fang Jau Chang itu? Di saat Chiu Giyok Ye Ien terjeka merasa duka, mendadak terdengar suara ser. Tampak sesosok bayangan berkelebat ke dalam. Chiu Giyok Ye Ien yang bermata tajam, begitu melihat sudah tahu orang itu adalah Fang Jau Chang. Ketika Chiu Giyok Giyok Ien baru mau membuka mulut mencacinya, Fang Jau Chang justru memberi isyarat agar Chiu Giyok Ye Ien tidak bersuara. Di saat bersamaan, wajahnya juga kelihatan tegang sekali. Harap jangan bersuara katanya dengan suara rendah. Chiu Giyok Ye Ien tidak tahu akan maksud kemunculannya, maka menatapnya dengan mati membara. Bagaimana rasa mutanya Fang Jau Chang. Chiu Giyok Ye Ien berkertak gigi, menekan kegusarannya yang bergolak di rongga dada. Aku, sahutnya dingin. Fang Jau Chang cepat-cepat menutup mulut Chiu Giyok Ye Ien. Jangan keras-keras katanya. Wajahnya tetap tampak tegang, dia menoleh kebalakang. Dilihatnya di selangkangan Chiu Giyok Ye Ien, sesuatu yang cukup panjang mendongak-dongakkan kepala, bagaikan seekor ular yang sedang mencari mangsanya. Melihat itu, wajah Fang Jau Chang langsung berubah menjadi merah, kemudian mengarah ke tempat lain, dan hatinya terus berdebar-debar tidak karuhan. Dia tahu apa yang telah terjadi, maka dia cepat-cepat mengeluarkan sebutir pil warna merah. Cepat makan obat ini katanya lirih. Dia menaruh obat itu ke mulut Chiu Giyok Ye Ien, namun Chiu Giyok Ye Ien tidak tahu dia berniat jahat atau baik, maka dia menutup mulutnya rapat-rapat. Apa boleh buat? Fang Jau Chang terpaksa membuka mulutnya, lalu memasukkan obat itu. Setelah itu dia berkata dengan suara rendah. Cepat himpun hawa murnimu. Jangan salah paham, aku kemari untuk menyelamatkan wajah Fang Jau Chang tampak serius dan bersungguh-sungguh. Kini obat itu telah berada di mulut Chiu Giyok Ye Ien, namun dia masih ragu untuk menelannya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ditelannya juga obat itu. Setelah menelan obat itu, rasa panas ditantiannya hilang seketika. Sedangkan Fang Jau Chang cepat-cepat melepaskan tali yang mengikat kaki dan tangan Chiu Giyok Ye Ien, kemudian melempar sebuah buntalan kehadapannya seraya berkata, ini pakaianmu, cepat pakai di saat bersamaan, mendadak terdengar suara melangkah di luar. Terima kasih.